Apa jadinya ketika kita beli pulet itu ternyata bermasalah? Dia pertumbuhannya tidak merata? Atau usia yang kita pesan tidak sesuai? Atau bahkan lebih parahnya, pulet yang kita beli itu ternyata bukan pulet-pulet unggul yang punya produktivitas yang baik? Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Saya juga di sini sehat. Di sini ada beberapa poin yang sudah saya rangkum kurang lebih ya terkait hal-hal tersebut. Dan ini juga sekaligus sebagai alasan kenapa pada akhirnya saya memelihara bibit-bibit saya itu sejak DOC. Nah, biar teman-teman tidak gagal paham ataupun tidak salah paham, ikutin terus video ini. Jangan skip sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Jadi, kenapa saya akhirnya melihara ayam-ayam saya itu dari DOC? Ya, salah satu alasannya itu adalah apa yang sudah saya paparkan di depan tadi. Biar saya punya bibit yang memang saya sendiri itu tahu kualitasnya kayak gitu. Bener-bener saya bisa memantau dari usia nol. Dan biar saya juga tidak tertipu dari seller-seller yang mungkin kurang bertanggung jawab. Seperti ternyata bibit yang mereka jual adalah bibit-bibit yang kurang unggul. Terus, bibit yang mereka jual ternyata punya program vaksin yang berantakan atau bahkan tidak melalui program vaksin yang sesuai. Intinya, bibit yang mereka jual mungkin tidak punya riwayat pemeliharaan yang baik. Itu yang saya hindari. Itulah kenapa pada akhirnya saya menginvestasikan kandang khusus breeding agar saya bisa bikin pulet sendiri dari DOC. Karena dengan demikian, akhirnya saya bisa memilih DOC unggulan versi saya yang saya suka. Lalu kemudian saya besarkan, ya mungkin sebagian saya juga jual sebagai penyedia pulet kayak gitu. Dan sebagian memang untuk memenuhi kebutuhan kandang saya sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika saya kadang kurang ataupun saya melihat harga yang menurut saya di luar lagi bagus. Maksudnya harganya menggiurkan. Ya tidak menutup kemungkinan saya juga beli pulet juga. Ya jadi kondisional. Tapi Alhamdulillah, sudah beberapa kali ini saya sudah mulai konsisten untuk memelihara DOC untuk kemudian saya jual ke teman-teman peternak sekitar. Terutama itu. Dan kedepannya saya juga membuka diri mungkin buat teman-teman yang mau cari pulet dan bingung cari pulet yang rekomendasi seperti apa, saya juga nyediain. Itu sih sebenarnya alasan saya kenapa akhirnya saya melihara DOC. Alias melihara bibit dari DOC kayak gitu. Nah di belakang saya ini ada DOC dulu datangnya pas tanggal 1. Yang dimana usia DOC ini sebenarnya mecahnya atau tetasnya, usia tetasnya itu tanggal 30 September. Dan datang sampai kandang sini itu kebetulan tanggal 1 Oktober. Nah jadi ini sekarang kan tanggal 13 Oktober. Jadi kurang lebih yang di belakang saya ini adalah DOC dengan usia 13 hari. Yuk kita intip dulu yun. Nah jadi itu barusan DOC-DOC yang udah teman-teman lihat adalah DOC yang usianya sudah 13 hari. Untuk jenis yang saat ini saya pelihara itu yang di kandang ini adalah ISA Super Layer. Produk dari Seria. Ya menurut saya ini salah satu breeder atau penyedia bibit yang menurut saya cukup recommended. Walaupun masih banyak lagi penyedia-penyedia DOC lain yang recommended juga seperti punya Java, Pokpen, dan lain-lain itu banyak. Nah itu kembalikan lagi ditimbang-timbang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada juga di kandang satunya, saya dan teman saya itu juga melihara lohman platinum. Itu untuk kebutuhan secara komersil. Jadi untuk pesanan-pesanan kebetulan itu ada 3.500 di kandang yang satunya itu untuk memenuhi pesanan. Karena memang sudah ada pesanan sejumlah 3.500 ekor. Dan di sini ada 1.800 yang nantinya mau masuk ke kandang sendiri dan sebagian mau dijual. Nah apa aja waktu itu yang saya dapatkan ketika datang di tanggal 1 Oktober. Ya yang jelas 1.800 ekor DOC yang sudah dipotong paruh pakai laser. Lalu sudah divaksin marek. Lalu kemudian, yang jelas ada invoice-nya. Dan saya berarti karena pesannya 1.800 saya mendapatkan 18 box. Dimana 1 box-nya itu isinya biasanya 100 lebih. Karena ada cadangannya atau pengganti manakala dalam 1 box mungkin ada yang cacat ataupun kurang sehat kayak gitu. Nah ya kurang lebih paling lebihnya 1 ekor, 2 ekor lah. Nah kemarin rata-rata sekitar 50% itu isinya ada yang lebih 2 ekor. Dan 50% lagi 1 ekor. Dan sejauh ini tingkat kematiannya Alhamdulillah cukup rendah. Karena menurut saya ini cukup baik juga jenis bibitnya. Sejak datang sampai usia saat ini itu hanya kematian karena ya faktor mungkin si ayam mungkin yang tidak kuat atau apa. Itu hanya sekitar 5 ekor saja Alhamdulillah itu. Dari total 1.800 dengan cadangan-cadangannya itu. Jadi insya Allah ini masih 1.800 lebih di dalam itu. Kembali ke alasan-alasan pertama saya. Kenapa akhirnya saya melar di usia tadi? Karena banyak keresahan teman-teman. Ini yang perlu teman-teman perhatiin. Kadang kita ketika mau beli usia pulet yang siap betelur itu kadang kita menemukan seller-seller yang tidak amanah lah. Karena biasanya usia siap betelur itu kan usia-usia 16 minggu ke atas ya. Kadang ada yang ngejual kita pesennya 16 minggu. Kadang usia di bawahnya ada yang kadang 15-14. Padahal hitungan perminggunya aja udah jelas lumayan. Makanya itu si seller-seller yang gak amanah ini biasanya mereka demi merauk keuntungan lebih. Cara jualnya seperti itu. Ditambah bahayanya untuk kita akhirnya kita jadi program vaksinnya berantakan. Karena yang seharusnya nanti program vaksin lanjutannya itu usia-usia yang sesuai kita udah kita terapkan gitu. Ibaratnya 16 plus di 17 itu nanti ada vaksin. 18 ada vaksin. Dengan jenis vaksin yang berbeda-beda itu. Ketika kita memakai ajuan tersebut tapi nyatanya ayam kita sebenarnya masih usianya di bawah itu. Nah itu yang bikin bahaya. Takutnya nanti malah jadi bermasalah. Atau minimal jadi tidak maksimal produktivitas si ayam tersebut. Itu sih yang saya takutkan kayak gitu. Kenapa akhirnya saya memelihara sendiri. Karena itu sangat mungkin terjadi di pasar dan kasus seperti itu banyak sekali. Itu kenapa teman-teman harus pinter-pinter memilih bibit. Nah sekalian di konten ini saya mau nerangkan beberapa tips dalam memilih bibit. Jadi yang pertama kalau memang teman-teman itu tidak memelihara dari DOC atau beli bibit langsung siapet telur. Pastikan bahwasannya si penjual ini adalah penjual yang terpercaya. Itu dulu. Lalu kemudian kita lihat bibitnya. Kita pilih bibitnya bibit-bibit yang sehat. Jelas kita harus milih bibit yang sehat. Terus dari segi bobot ini salah satu ciri fisik yang paling bisa kita identifikasi. Nah biasanya usia-usia itu kan punya bobot standarnya masing-masing. Contoh kita beli misal dari usia 16 minggu. Bobot standarnya berapa sih? Nah kayak gitu. Nah kita bisa cari literatur tergantung jenis bibit yang kita beli ya. Contoh kita beli lohman. Nah lohman dengan usia 16 minggu ke atas itu seenggaknya mereka minimumnya itu bobotnya adalah 1,5. Syukur bisa di atas itu. Tapi jangan terlalu gemuk juga bahaya. Karena ya kalau ayam terlalu gemuk juga. Misal usia 16 minggu ternyata bobotnya ada 2 kilo. Nah itu tanda tanya. Bahaya malah itu berarti ayam kegemukan kayak gitu tuh rawan. Malah kadang tidak bertelur. Bobot toleransi bisa kita cek lagi nanti sesuai dengan jenis ayamnya. Kita bisa googling kok. Zaman sekarang banyak banget kita googling. Misal jenis kayak ini nih. Ini isa ya. Isa super layer. Kita bisa googling isa super layer dengan usia sekian itu bobot standarnya itu berapa sih. Sama minimum di usia 16 itu 1,5 lah. Paling selisihnya antara lohman sama isa itu sedikit sebenarnya. Ataupun mungkin teman-teman beli usia 13 ya. Kita sesuaiin lagi. 13 itu toleransi bobot minimumnya adalah 1 kilo. Di bawah 1 kilo. Nah itu mending teman-teman pilih-pilih yang bobotnya udah masuk 1 kilo itu. Itu kalau dari segi usia emang sudah masuk ya. Lalu pastikan juga terifayat pemeliharaannya seperti apa. Program vaksinnya seperti apa. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau beli bibit yang sudah besar. Kayak gitu. Tadi yang pertama kita harus cari seller yang terpercaya dulu. Yang memang amanah. Yang teman-teman sendiri yakin. Yang kedua kita kenali ciri fisik sesuai dengan usianya. Jadi tadi seperti bobot terus ya ada lagi selain bobot sebenarnya kayak vialnya udah usia segitu kira-kira udah sesuai dengan vial itu jengger ya. Kalau teman-teman nggak tahu. Nah vialnya itu udah sesuai belum? Udah mulai keluar belum? Kayak gitu. Yang ketiga riwayat pemeliharaan sebelumnya. Kayak program vaksin terus jenis pakan yang diberikan apakah sesuai pakan itu atau nggak. Karena banyak juga nih peternak penyedia bibit yang kadang curang hanya demi agar cepat gede itu mereka dikasih makannya kasih makan ayam broiler. Itu yang nggak bagus. Takutnya malah yang namanya ayam layer itu kan ya ada makanan khusus layer. Walaupun mungkin ada beberapa peternak layer yang menerapkan di usia-usia tertentu memang dikasih makanan broiler. Ya biasanya di usia 0 sampai 4 minggu kayak gitu. Itu nggak masalah itu. Karena terbukti cukup efektif juga untuk memancing pertumbuhan. Dan itu banyak masih aman itu. Tapi kalau mau aman usus layer ini pakannya ada sendiri. Walaupun secara nutrisi 11-12 sebenarnya untuk yang pas usia DOC itu. Baru nanti di usia di atasnya lagi kan ada lagi perpindahan pakan jenis lain, jenis lain. Kurang lebih pokoknya sampai usia pulet itu mereka memiliki 3 jenis pakan. Yang pertama usia DOC, lalu starter, lalu kemudian usia pulet itu sendiri. Makanya teman-teman itu harus benar-benar dipastikan dari riwayat pemeliharaan sebelumnya. Jadi ada 3 poin ya yang tadi yang pertama itu cari pembeli yang amanah. Dua itu ciri fisiknya apakah sesuai dengan usianya atau nggak, ayamnya sehat atau nggak, dan lain-lain. Yang ketiga riwayat pemeliharaannya. Itu aja. Ya lagi-lagi kalau mungkin teman-teman masih dari sekian penjelasan saya masih kurang paham dan masih ragu. Ya mungkin buat teman-teman yang mau cari pulet bisa ke saya juga. Karena Alhamdulillah saya juga sekarang sudah mulai mengembangkan sahab untuk penyedia pulet. Insya Allah untuk wilayah Jawa sudah siap-siap kirim. Jadi ini memang kandang pribadi saya, tapi ada juga beberapa kandang yang saya join sama teman-teman untuk pulet-pulet yang kita jual secara komersil. Itu di luar sana ada yang tadi saya ceritakan 3.500 itu. Dan ini totalnya 1.800. Ini juga sebagian pesanan, sebagian nanti masuk kandang sendiri. Terima kasih buat teman-teman gopur-goblem yang selalu nontonin video aku. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa teman-teman yang mungkin masih pengen sharing-sharing ataupun bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Atau yang mau lebih ekspert lagi bisa join grup telegram. Yang linknya ada di bawah di kolom komentar di deskripsi. Jadi silahkan teman-teman yang mau join, join terseam bisa di klik di kolom komentar. Jangan lupa juga follow social media, linktap dan instagram. Oke itu aja, terima kasih. Wabarakatuh, 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 bye-bye. Yang nanti judulnya silahkan dipikirkan ya. Mas kameramen sama editor.